Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Arief Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan Bersikap tenang dalam kondisi apapun Pertama, apa pentingnya bersikap tenang? Banyak orang menyarankan untuk tenang dalam menghadapi hidup Karena sejatinya hidup hanya menyelesaikan masalah demi masalah Nah, karena itu kalian harus tahu apa pentingnya untuk bersikap tenang Yaitu Pertama, sikap tenang memberi kedamaian Mengambil sikap tenang ketika masalah datang membuat suasana di sekitar tetap skondusif Yang kedua, sikap tenang membuat kita lebih berkonsentrasi Saat menghadapi situasi buruk Ketenangan dapat menjaga konsentrasi tetap stabil Yang ketiga, sikap tenang mengesankan Anda sebagai pribadi yang aktif Ketenangan yang Anda miliki menjadi cermin pikiran Yang keempat, sikap tenang memperkecil tekanan diri Anda Bersikap tenang membuat lebih relaks Yang kelima, sikap tenang membuat rasa panik pergi Ketika dapat tenang dalam menghadapi situasi apapun, kita akan terhindar dari rasa panik Yang keenam, sikap tenang ketika menghadapi suatu masalah Menghindari kita dari sikap ceroboh yang merugikan Sikap tenang dapat menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi masalah Yang kedelapan, sikap tenang berefek baik pada kesehatan Menjaga diri kita dari emosi meluap-meluap Emosi yang tidak terkendali Yang akan mengganggu kita dalam pengambilan keputusan Yang kesembilan, sikap tenang mempengaruhi daya ingat Bersikap dengan tenang menghadapi masalah membuat emosi tetap stabil Yang kesepuluh, sikap tenang membangun rasa percaya diri Ketika mampu bersikap dengan tenang, semua hal ada dalam kendali kita Yang kesebelah, sikap tenang membawa keseimbangan energi Sikap tenang yang kita bawa akan membangun keseimbangan Ada pun cara ataupun langkah-langkah bagi kita Untuk dapat tenang dalam situasi apapun yaitu Pertama, kenali diri Anda sendiri Dengan mengenal baik diri sendiri Anda membuka pintu masuk yang tepat Karena mengenali diri sendiri Adalah fondasi utama usaha untuk mengembangkan diri Pada dasarnya, manusia memiliki empat jenis tipe kepribadian Yang pertama, kepribadian koleris Kedua, kepribadian melankolis Ketiga, kepribadian sanguinis Yang keempat, kepribadian plagmatis Anda harus tahu kepribadian mana yang cenderung pada diri Anda sendiri Yang kedua, yaitu pekuat potensi diri Kalau ibaratkan, potensi dalam diri adalah pedang yang bisa menjadi senjata ketika di asah Dan hanya jadi pajangan ketika tidak dipergunakan Ada pun cara ataupun beberapa potensi Jenis-jenis potensi seperti Satu, potensi berpikir Kedua, potensi emosi Ketiga, potensi fisik Dan terakhir, keempat yaitu potensi sosial Yang mana keempat potensi ini harus kita asah Untuk memperkuat potensi diri kita Yang ketiga, masalah pasti datang Dan jangan tegang Untuk menghadapi masalah yang sering datang Ada beberapa tips atau strategi Yaitu Pertama Stay cool, kendalikan pikiranmu Kedua, rangkul masalahmu Ia ada untuk dihadapi dan jangan lari lagi Yang ketiga, masalah adalah tantangan Bukan sekedar beban Yang keempat, observasi masalah Jangan terburu-buru Yang kelima, kuasai masalah Jangan sebaliknya Yang keenam, pertajam analisis Yang ketujuh, fokus pada satu masalah Jangan serakah Yang kedelapan, meminta bantuan orang lain Baik, mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Terima kasih dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya